Intro Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas PSSI buka suara soal kabar fasilitas sekelas pejabat negara yang didapatkan oleh pelatih timnas Indonesia, Sinta Eong Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Endri Erawan mengatakan bahwa sudah seharusnya pihaknya memenuhi kebutuhan Sinta Eong selama menjadi nahoda timnas Indonesia Sinta Eong telah melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020 Namun, kontraknya bersama PSSI akan berakhir dalam hitungan bulan lagi atau pada Juni 2024 Kan sudah lama juga Sinta Eong di Indonesia, sudah 4 tahun Jadi wajar saja, ujar Endri Kami di PSSI berusaha untuk memberikan segala kebutuhan Sinta Eong selama di Indonesia Standar semuanya Ada rumah, kendaraan, hingga fasilitas lainnya, jelas Endri Sebelumnya, Sinta Eong buka-bukaan dalam Youtube Dalsu Live yang tayang pada tanggal 16 Februari tahun 2024 mengenai pelayanan yang diterimanya dari PSSI Sinta Eong mempunyai mobil pribadi yang dilengkapi dengan strobo dan pengawalan petugas keamanan sehingga bisa memecah kemacetan di ibu kota Saya mempunyai mobil dan ada lampu strobo dengan nomor polisi kode negara Tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara Ucap Sinta Eong dinukil dari Youtube Dalsu Live Saat ini, Sinta Eong masih berada di Korea Selatan Arsitek berusia 53 tahun itu diberikan kesempatan untuk pulang kampung setelah memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar Sinta Eong bakal segera kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret tahun 2024 dan Timnas U23 di Piala Asia U23 2024 pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024 Terima kasih sudah menonton video ini mohon dukungannya dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya komen, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini